Intro Setuju gak kalau kita ngomongin number one Japan culture? Yang terkenal banget di seluruh dunia tanpa memandang usia adalah karaoke? Karaoke budaya yang lahir di Jepang dengan brand karaoke nomor satu di Jepang, DUM! Bersama Moshi Moshi Nippon, DUM membuka information center untuk orang asing di Harajuku. Disitu ada box karaoke DUM. Kalau ke Jepang, jangan lupa karaokean di DUM dan mampir di Moshi Moshi Box. Japanese number one karaoke brand, DUM! Tokyo number one by Countdown Asia Kiddyland in Harajuku Monthly Sales Top 5 Kiddyland Harajuku adalah toko pernak-pernik karakter yang berlokasi di Harajuku, Tokyo. Produk yang dijual di sini laku keras bukan cuma di Jepang, tapi juga beken di seluruh dunia. Konon, seleb Hollywood sering berbelanja di sini. Nah, kali ini kami akan menyajikan merchandise terbaru yang kawaii dari Kiddyland. Number five, Disney Chippendale Shoulder Bag Claris Chippendale pertama kali muncul di film pendek Two Chips and a Miss tahun 1952, lalu mulai merauk popularitas. Produk ini adalah tas dengan desain khusus Claris, terdapat di lantai dua Disney Avenue. Number four, Star Wars Space Opera Darth Vader Kalau kamu tekan tombolnya, karakter ini bakal maju tegak diiringi musik. Lucu deh! Dilengkapi dengan rekaman tiga dialog yang pasti kamu semua udah apal. Kumpulin yuk semuanya! Number three, Drillakuma and Korillakuma Premium Box Set Paget produk ini dijual terbatas di Jepang dalam premium box dan dipasarkan melalui toko-toko Rillakuma. Number two, Ted Plush Toy Boneka Ted, dari film Ted, tentang teddy bear yang juga mencetak sukses dalam sequelnya. Banyak anak yang suka boneka ini, meskipun filmnya mendapat rating R alias Restricted. Number one, Kirby Plush Toy MC Standard Di peringkat pertama ada boneka karakter dari game Nintendo, Kirby's Dream Land. Orang-orang pada berkerungun di depan rak merchandise Kirby lho. Tokyo Game Show Recommended Game Tahun ini Tokyo Game Show telah menginjak usia ke-20 dengan 480 perusahaan partisipan dari 37 negara. Game event yang terbesar di dunia ini menghadirkan game dan konsol game terbaru. Di stage juga ada performance dari seiyu dan cosplayer. Benar-benar event yang wajib dihadiri penyuka game. Dalam Tokyo Game Show tahun ini, banyak ekshibitor dari luar negeri, termasuk perusahaan game dan computer graphics dari Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan 5 game yang bakal dirilis musim dingin ini. Attack on Titan Masih ingat film live action-nya kan? Versi PlayStation-nya bakal dirilis pada musim dingin ini. Suasana game yang berubah cepat memaksa pemain untuk sigap memikirkan strategi game. Nilai jual game action ini ada pada kebebasan strategi dan rasa menegangkan saat berperang bareng rekan-rekan kamu. Pemain juga bisa melompati ruang dan mendekati musuh secepat kilat. Ayo coba membidik titik lemah tyran di pangkal leher. Tokiden 2 Tokiden sejak dirilis pertama kali sudah mencetak sukses besar dan kini hadir dengan karya terbaru. Tokiden 2 bakal diluncurkan musim dingin ini untuk PlayStation. Gimana ya versi terbaru pengusir roh jahat alias Oni ini? Nah, game Tokiden 2 ini belum dirilis detailnya. Tapi seperti biasa, udah jadi perbincangan hangat di kalangan gamer. Zelda Musou Hyrule All-Stars Zelda Musou Hyrule All-Stars bakal dirilis di Nintendo 3DS pada awal Januari 2016. Story-nya masih asli dari versi Wii U, yaitu Zelda Musou. Dan pada versi 3DS ini ditambah dengan dunia baru The Wind Waker. Pada suatu hari, tiba-tiba terjadi keanehan pada kerajaan Hyrule yang telah damai kembali. Link yang mencium keanehan ini kembali berpetualang. Gimana ya hubungannya sama Tetra dan King of Hyrule? Kalau kamu suka Zelda, wajib punya game ini. Gimana ya hubungannya sama Tetra dan King of Hyrule? Sanggokushi 13 Sanggokushi 13 ini mengusung konsep drama dengan para tokoh yang hidup di zaman Sanggokushi alias tiga negara. Game ini bakal dirilis 10 Desember ini pada platform Windows, Playstation, dan Xbox. Player bisa menikmati karya terbaru yang telah berevolusi jauh sejak karya aslinya dirilis 30 tahun yang lalu. Grafik 3D-nya keren banget yang menggambarkan pertarungan berskala agung. Sanggokushi 13 ini mengangkat tiga keyword, yaitu drama humanis, spektakel, dan dinamisme. Nio! Nio bakal dirilis dalam platform Playstation 4 musim dingin ini. Nio pertama kali diluncurkan 10 tahun yang lalu dan kini telah diupdate besar-besaran. Tapi detail updatenya sendiri belum diumumkan. Kita cuma dapat video teaser Nio. Wuh, makin gak sabar ya setelah lihat teasernya ini. Kayaknya bakal ngehits deh kayak yang udah-udah. Terima kasih telah menonton! Tokyo No. 1 by Countdown Asia Tokyo No. 1 by Countdown Asia Sub indo by broth3rmax Setuju nggak kalau kita ngomongin number one Japan culture? Yang terkenal banget di seluruh dunia tanpa memandang usia adalah karaoke. Karaoke budaya yang lahir di Jepang dengan brand karaoke no.1 di Jepang, DUM. Bersama Moshi Moshi Nippon, DUM membuka information center untuk orang asing di Harajuku. Di situ ada box karaoke DUM. Kalau ke Jepang, jangan lupa karaokean di DUM dan mampir di Moshi Moshi Box. Japanese number one karaoke brand, DUM. Kolaborasi spesial Countdown Asia dan New Type. Pilih karakter anime favorit kamu di situs kami. Klik banner anime character vote di situs Countdown Asia. Hadiahnya figure skala 1 per 8. Kotori Minami, produksi alter hanya untuk satu pemenang. Wonderful! Lihat detailnya di situs Countdown Asia. Kami tunggu pilihan kamu! Tokyo number one by Countdown Asia.